Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di IGN Channel Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem endomembran Nah yang dimaksud dengan sistem endomembran ini yaitu Membran-membran yang berhubungan satu sama lain Baik secara fisik maupun melalui transfer vesikel Nah membran-membran ini ditemukan pada organel yang berbeda biasanya di dalam sel Nah tetapi meskipun berbeda organel satu sama lain ini terhubung Baik secara fisik jadi berdekatan atau melalui transfer vesikel Jadi si organel tersebut menghasilkan vesikel yang membawa zat biasanya Nah vesikel tersebut menghubungkan antara organel yang satu dengan organel yang lainnya Nah jadi intinya dalam sistem endomembran ini adalah membran-membran yang saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain Baik secara fisik maupun melalui transfer vesikel Nah lalu apa saja organel yang termasuk di dalam sistem endomembran ini Nah ini ada beberapa macam Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum memahami tentang organel sel silahkan kalian tonton terlebih dahulu video di channel ini tentang organel sel itu sudah dibahas ya pembahasannya Baik kita lanjut tadi organel apa saja yang termasuk ke dalam sistem endomembran ini Setidaknya ada 6 jenis ya yang termasuk ke dalam sistem endomembran ini Yang pertama ada yang disebut dengan selubung nuklis atau disebut juga dengan membran inti Sebagaimana kita ketahui bahwa sel itu dapat dibagi menjadi dua macam ya Ada yang bersifat prokaryotik artinya tidak memiliki membran inti Kemudian ada yang eukaryotik artinya memiliki membran inti Kalau yang termasuk ke dalam prokaryotik itu hanya kingdom monera saja Nah kingdom monera ini terdiri dari bakteri, arkay bakteri dan juga cyanobacteria Itu semuanya tidak memiliki membran inti Sedangkan yang termasuk ke dalam eukaryotik atau yang memiliki membran inti Berarti sisanya saja terdiri dari kingdom protista Kemudian fungi, plantae dan juga animalia Nah semua anggotanya itu memiliki membran inti atau selubung nuklis Dan nuklisnya sendiri berfungsi sebagai pembawa sifat maupun pengatur seluruh aktivitas di dalam sel Jadi yang pertama yaitu ini selubungnya, pembungkusnya Selubung nuklis Lalu yang kedua ada yang disebut dengan retikulum endoplasma Nah retikulum endoplasma ini terdiri dari dua jenis Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar Kenapa disebut dengan kasar? Karena di permukaan membrannya itu banyak mengandung ribosom Dan ribosom ini berperan dalam sintesis protein Nah sintesis proteinnya juga sudah saya bahas di channel ini Nanti tinggal kalian cari saja ya Nah selain itu retikulum endoplasma kasar ini berfungsi sebagai pembentuk membran Lalu yang kedua ada yang disebut dengan retikulum endoplasma halus Tentu ini berbeda dengan retikulum endoplasma kasar Kalau pada retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom Nah kalau untuk fungsinya sendiri tidak jauh berbeda Sebetulnya ya Nah ini berfungsi sebagai tempat pembentukan lipid atau lemak ya Kemudian bisa juga fosfolipid dan juga steroid atau hormon ya Nah itu adalah fungsi dari retikulum endoplasma yang halus Lalu yang ketiga berarti ya Yang ketiga disebut dengan aparatus Golgi ini juga termasuk ke dalam sistem endomembran Aparatus Golgi ini berkaitan dengan proses modifikasi suatu komponen ya Atau bisa juga tempat atau berkaitan dengan pergudangan Kemudian penyortiran dan juga pengiriman suatu komponen Terutama organ-organ yang menghasilkan suatu zat Ini banyak ditemukan aparatus Golgi atau kompleks Golgi Aparatus Golgi sendiri terdiri dari tiga bagian ya Yang pertama ada bagian cis yang berfungsi sebagai tempat menerima suatu zat Kemudian ada trans yang berfungsi sebagai tempat untuk mengirimkan suatu zat Dan juga ada yang berbentuk seperti vesikel atau gelembung-gelembung Jadi yang ketiga yang termasuk ke dalam sistem endomembran Yaitu aparatus atau kompleks Golgi atau badan Golgi sama saja ya Lalu yang keempat ada yang disebut dengan lisosom Nah lisosom ini khusus ya organel yang hanya ditemukan pada sel hewan Sedangkan pada tumbuhan tidak memiliki lisosom Nah lisosom ini dibentuknya sebetulnya dari badan Golgi Di dalamnya tetapi banyak mengandung enzim-enzim hidrolitik Yang berfungsi untuk mencerna suatu zat Maka lisosom ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler Baik mencerna zat asing yang masuk seperti bakteri atau virus Atau bisa juga mencerna organel-organel yang rusak atau organel-organel yang gagal terbentuk Nah sehingga organel-organel tersebut kalau sudah dicerna bisa dimanfaatkan untuk membentuk organel yang lain Begitu ya Nah jadi lisosom ini pertama organel yang hanya ditemukan pada sel hewan saja Dan berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler atau di dalam sel Nah selain lisosom berarti yang kelima ya Ada yang disebut dengan vacuola Nah kalau vacuola sendiri ini khusus hanya ditemukan pada sel tumbuhan Nah biasanya lisosom eh maaf Vacuola ini kalau pada sel yang masih muda ukurannya sangat kecil ya Tetapi kalau pada organel yang sudah dewasa Biasanya ukurannya besar bahkan mendominasi sel itu sendiri Nah biasanya si vacuola ini berfungsi untuk menyimpan beberapa jenis zat Ya bisa mineral kemudian bisa juga hasil metabolisme atau bisa juga hasil fotosintesis Atau kalaupun pada hewan ditemukan pada kelompok protozoa Jadi ini bukan hewan beneran ya tetapi masih mirip hewan Nah kalau pada hewan atau pada kelompok protozoa tadi Vacuola ini ada dua jenis ya Pertama ada vacuola makanan yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan Kemudian yang kedua ada vacuola kontraktil yang berfungsi dalam proses osmoregulator Nah itu adalah vacuola Dan yang terakhir ini disebut dengan membran plasma atau membran sel Tentu ini berbeda dengan membran inti atau selubung nuklis tadi ya Kalau ini membran plasma Tapi kalau secara struktur memang sama ya Atau secara komponen penyusunnya sama Tersusun dari fosfolipid bilayer Nah tentang fosfolipid bilayer ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya Kalian tinggal cari saja Nah membran plasma ini Selain tersusun dari fosfolipid bilayer atau dua lapisan fosfolipid Juga terdiri dari protein itu yang paling pentingnya ya Nah dalam fosfolipid bilayer sendiri terdiri dari dua komponen Yang pertama ada bagian kepala yang tersusun dari fosfat Kemudian ada bagian ekor yang tersusun dari lipid Kalau fosfat bersifat hidrofilik ya Atau suka terhadap air Sedangkan kalau lipid tentu bersifat hidrofobik atau takut terhadap air Karena memiliki dua karakter yang berbeda Sehingga menghasilkan sifat yang disebut dengan semipermeable Artinya hanya dapat dilewati oleh zat tertentu saja Kemudian protein penyusun membran plasma ini Juga ada dua jenis ya Pertama ada protein integral yang terbenam di dalam lapisan fosfolipid Kemudian yang kedua ada protein perifer Atau yang terletak di bagian ujung dari fosfolipid Atau untuk lebih jelasnya Kalian boleh dilihat ya video di channel ini Nah itu saja berarti pembahasan kita tentang sistem endomembran Jadi yang termasuk ke dalam sistem endomembran ini Yaitu selubung nuklis Kemudian retikulum endoplasma Aparatus Golgi Lisosom Fakula Dan juga membran plasma Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh